Balik lagi nih di acara yang kakak tunggu-tunggu Kapan lagi komentar netizen kita bacain langsung Terus kita tayangin Bersama aku Adit di Cornet Komentar netizen bukan sembarang Komentar Di episode kali ini aku bakal ditemenin lagi sama Kak Fadel Product manager dari Flip Masih ada yang inget lah ya Sip, mari kita undang ke set langsung Kak Fadel Let's go Apa kabar? Baik, apa pak? Udah siap ya kita ngebacain komentar-komentar dari netizen ya Ini banyak banget yang bakalan mau kita bacain Kak Fadel Sampai panitianya sampe ngeheng handphone ya Karena saking banyak komentar Cek dulu HPnya jajennya sama HPnya murah Kita langsung aja mulai ke pertanyaan pertama Ini mungkin langsung bisa dibacain langsung oleh Kak Fadel Siap So far so good The only one cannot be facilitated by this app Is Starbucks Card Top Up Ini dari Kak Alfania Kartika ya Di Play Store ya Betul, komentar dari Play Store Sebelumnya saya kurang paham karena saya bisa minumnya Starlink ya Yang abang-abang sepeda ya Tapi sepaham saya ya Starlink Card itu kan kalau nggak salah ya bisa di Top Up Pakai berbagai virtual account ya Nah pas sebenernya di Flip itu sudah mendukung send money to VA Jadi bisa kirim uang ke berbagai nomor rekening VA Ini coba bisa dicek nanti di aplikasi Flipnya mana VA yang udah didukung Dan apakah ada banknya di Starlink Card Oke jadi coba dicek dulu aja Coba dicek dulu aja Kalau dia send money to VA berarti bisa pakai Flip ya Dicek aja ada nggak VA nya di aplikasinya gitu Oke gitu ya Kak siapa tadi Alfania ya Pertanyaan berikutnya ini dari Kak MJ Coolz21 Wow ini pasti orangnya dingin sekali nih Kak Fadil Aduh Saudaranya MJ Coolz21 Ini pertanyaan dari komentar dari Instagram ya Instagram Min bolehlah tambahin fitur print struk Biar kita bisa tambah-tambah cuan dikit jual pulsa token ataupun transfer Gitu gimana Kalau saya doakan jangan cuan dikit ya Harusnya cuan banyak ya Kenapa dia doanya cuan dikit ya Harusnya cuan banyak gitu Tapi ini memang banyaknya minta nih Jadi kita emang sudah pernah pertimbangkan Dan diskusikan bareng teman-teman tim produk dan pengambangan produk Dan kita akan kabarkan lah kalau nanti sudah siap Pokoknya sudah masuk ke bahasan kita Siap siap Jadi Kak MJ Coolz ditunggu aja ya Barangkali akan segera diwujudkan keinginan Semoga semoga Mohon koknya saja ya Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ini dari App Store ya Kita ambil dari App Store Kak Akmal JP Nah ini tuh Oh ini pertanyaan yang dari sejuta umat nih Banyak banget yang kepo nih terkaitin ini Jadi kalau kata Kak Akmal JP Gak ada alasan untuk gak kasih bintang 5 Kok bisa sampai 0 rupiah biaya transfer antar banknya Flip keuntungannya dari mana nih Kak? Oleh karena itu Sebagai bentuk apresiasi Saya kasih bintang 5 plus review Thank you Kak Akmal Kalau anda-anda kakak-kakak ini kan beli pulsa Kan sebenarnya bayar ya Itu kan ada revenue ke kita Kalau kakak-kakak transfer uang ke luar negeri Itu kan ada fee-nya kan Jadi kalau misalkan transfer ke negara mana gitu ya Di luar negeri pakai flip Itu ada fee-nya gitu Ada fee transfernya untuk luar negeri Dan sebenarnya Untuk flip sendiri juga ada revenue-nya Flip yang transfer antar bank Kalau misalkan kita sudah sampai Transaksi total 5 juta rupiah per hari Itu akan kena 2.000 rupiah Jadi sebenarnya kita juga ada Berbagai revenue stream Yang mungkin juga teman-teman belum pada tau Kakaknya belum pada tau Karena memang gak semua kena gitu Yang berikutnya Kita sebenarnya juga punya namanya Flip for Business Jadi itu adalah layanan Yang kita buat untuk membantu para pebisnis Jadi misalnya nih Mau ngegaji karyawan 3.000 orang Kan pegel ya 1, 2, 3 Keburu besok jadi dia gak gaji Jadi kesian kan Tapi kesian telat Jadi pakai flip aja Biar lebih murah dan lebih praktis Bagian dari revenue stream kita Jadi kita bukan lembaga sosial Kita menghasilkan uang Jadi sebenarnya tetap ada revenue streamnya Dari beberapa layanan gitu ya Tapi mungkin layanan tersebut juga Sangat hemat sekali ya Kalau dibandingin dengan yang lain ya Gitu Kak Fadel ya Baik dari sisi waktu maupun uang Betul Selanjutnya Ini Mungkin Kak Fadel boleh bacain Kalau yang bacain susah Kesan ya Ini namanya sulit sekali Rab Calvin XXX Rab Calvin XX Oke XXX App Store ya ini dari App Store Saya bacain ya Boleh Suka banget Apalagi sekarang top up ke e-wallet V-nya jadi naik 1.000 Coba bayangin kalau top up 5 kali Udah kena 5.000 Kalau pakai flip cuma kena V Under 210 Tuh 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 Saya gak kenal V Makanya itu Oh mungkin kode unik jangan-jangan Nah ini perlu karifikasi nih Kita perlu memastikan ke teman-teman semua Bahwa tidak ada itu kode unik diambil sama kita Kode unik itu kembali ke kode unik itu kembali ke Saldo Bukan saldo namanya coin Coin flip Nah nanti Uang yang terkumpul di coin flip tersebut bisa ditarik Ke rekening masing-masing Jadi sebenarnya gak hilang juga ya Itu sebenarnya buat apa sih Kak Fadel Ya karena itu kan duit mereka ya Enggak maksudnya kode unik itu kenapa harus ada kode unik itu Oh iya jadi memang kalau misalkan tidak pakai virtual account Itu memang kita menggunakan kode unik sebagai identifier Atau kita ngecek nih mana yang punya si ini Mana yang punya si itu Kan misalkan ada 10.000 orang transfer berbarengan Sejuta Kita gak tau yang punya yang mana nih Mana yang punya ke adit A, ke adit B, ke adit C Kita gak tau Jadi kita perlu kode unik untuk memastikan kita Mencocokkan uang yang masuk dengan orang yang sesuai Tapi kode unik itu gak hilang Akan tetap dimiliki sama usernya masing-masing gitu ya Seru, 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 seru Jadi sebenarnya bener-bener gratis Jadi Kak Rap Calvin tadi ya Itu sebenarnya bukan fee gitu ya Melainkan itu kode unik aja Kak Jadi itu memang uangnya nanti akan kembali ke akunnya Kakak Pertanyaan berikutnya Uh banyak banget ya Ini kita ada Terus abis nih kayaknya Kita episode ini mau berapa? 1.700? 2 juta ya Banyak banget ya Terus gak kerja-kerja ini Makanya bikin sakit tenggorokan nih bacanya Banyak banget Oke pertanyaan selanjutnya Ini datang dari Kak Sun Collection Waduh ini dia pengoleksi matahari Waduh gimana ngoleksinya ya Taruh mana gitu ya Iya iya Oh tapi ini Oke ini kayak Betul 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 Ini kayaknya Kak Fadel yang membacakan Saya bacakan Boleh silahkan Kak Fadel Saya izin baca ya Semoga Allah jaga kita dari riba Transaksi haram dan subhan Terima kasih Flip Baraka Allah Fikum Wafiq Baraka Allah Ini saya sangat senang ya dapet doa kayak gini ya Iya iya Semoga kita semua bisa masuk surga bareng gitu ya Amin 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 ya Allah Juga mohon doa dan dukungan supaya Flip selalu terjaga dari yang haram-haram Amin 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 Jadi kita bener-bener bebas dari riba ya Kak Fadel ya Insya Allah Kita selalu mengusahakan memang ada tim serial compliance di Flip untuk membantu menjaga itu Oh oke 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 Kita menuju ke pertanyaan terakhir Wah rasanya nih kayaknya pertanyaan cukup kontroversial nih Kak Fadel ya Apa nih apa nih Ini dari kita lihat dari dandy at dandy.nofriansyah ya Dia komen gini nih Ayo semangat Kak senyumnya jangan terpaksa gitu dong Kak Wah ini kayaknya ngomentarin ini ya Min Flip ya Waduh Kak Dandy Gua bilangin pacar lo ya Pacar lo nonton nih Terima kasih Kak Dandy Atas semangatnya Semoga ini juga bisa jadi semangat buat temen-temen di Flip ya Khususnya di Min Flip Supaya bisa posting sesuatu yang lebih bermanfaat gitu ya Kalau kita yang di post bakal ada yang ngomong gini gak ya Wah belum tau ya Terima kasih Kak Fadel sekali lagi udah datang ke acara kita Nanti mungkin bisa datang lagi ya KPSM yang lain ya Eh tapi ngomong-ngomong Kalau udah dua kali syuting nih berarti ya Lebih enakan syuting apa kerja? Kerja aja deh Susah bisa Kalau ini kita gak diulang-ulang Oh iya beneran ini Ini pressure ya cukup pressure ya Ada pressure diulang-ulang gitu ya Takut-takut salah jawab gitu ya Kalau salah kan ntar diserang lagi ya takut-takut Di program kita ya Secukup segini aja di episode kali ini Semoga di episode berikutnya kita bisa lebih banyak membacakan komentar-komentar dari kakak-kakak semuanya Kalau begitu aku Adit Saya Fadel Undur diri sampai ketemu di episode berikutnya Kornet Komentar Netizen Bukan sebarang komentar Wuhuuu Euu Wuhuu